Hai jajal hutangnya kejujus kamu terus pelunjuan kurang bayar sekolah anak SPP ini terlambat listrik-listrik bojak gelut dia berangkat si model-model kayak gini makanya ini akar permasalahan ini ada pada ekonomi bismillahirrahmanirrahim bukan orang Islam cuman menyatakan dirinya Islam kalau memang nanti tertangkap makanya sejauh-jauh hari sudah saya sampaikan jauh-jauh hari nanti kalau ada sebentar lagi ini ada teroris nanti yang disalahkan apa jubah yang disalahkan siapa cadar yang disalahkan siapa Islam Islam lagi disalah-salahkan cadar lagi masjid lagi ini sungguh keterlaluan yang semacam ini benar-benar tidak relevan jadi kita sebagai umat Islam menahan diri puluhan bahkan hampir ratusan WA yang masuk dengan chat pribadi ke tempat saya tanya apa yang harus kita lakukan ini maka saya jawab kita tidak usah merespon kita nunggu kabar resmi dari pemerintah kita percayakan segala sesuatunya kepada aparatur pemerintah polisi dan TNI kita lihat bagaimana nanti hasilnya dan tentunya kami pasti akan dilibatkan untuk berpikir kami akan dilibatkan untuk melihat secara jelas makanya segala sesuatu itu harus transparan saya sering mengatakan tiga pilar ini saya tidak tahu ideologi dari mana saya tidak pahami tiga pilar ini polisi TNI dan pejabat pemerintahan nah tokoh ulama dikemanakan ini, tokoh agama dikemanakan tokoh agama saya berbicara disini bukan harus orang Islam tidak kalau di Papua ribatkan para pendeta ribatkan mereka ketika di Bali orang-orang Hindu tokoh-tokoh agama Hindu ribatkan mereka dengan tiga pilar kalau sudah seperti ini baru gimana ini menurut Pak Kiai gimana menurut Pak Ustadz telat makanya ideologi ini harus disembuhkan kalau terus-terusan seperti ini maka tidak akan mencapai kesuksesan dalam bernegara makanya politik kalau sudah mau dipisahkan dengan agama ya kayak gini nih modelnya di majelis ini kita mulai mencerdaskan masyarakat memahamkan masyarakat jadi untuk memahami problematika yang ada di tengah-tengah kita saat ini tiada lain adalah mengisi pikiran kita dengan ilmunya Nabi Muhammad jadi jangan kita memikirkan sesuatu atau mengambil kesimpulan melalui media mainstream atau melalui medsos oh ini pasti gara-gara ini gara-gara cadar gara-gara ini sekelompok orang Islam ya kok enak anda menuduh orang Islam mesti ke orang Islam dan ini adalah aliran radikal mau tahu radikal yang sesungguhnya di negara kita radikal yang paling radikal rajanya radikal itu para koruptor koruptor itu juga perbuatan radikal itu koruptor itu radikal sekali tapi tidak ada yang menyebutkan koruptor itu radikal ada tidak ada itu orang yang koruptor mau maling loh kan maling itu aslinya makanya yang menyebabkan kondisi psikologis masyarakat ini tidak kuat itu karena kesulitan ekonomi pak kesulitan ekonomi mereka lapar dipengaruhi ikut aliran radikal dibiayai disuruh ini dan itu dikendalikan bisa mereka dalam keadaan lapar lah kenapa bisa lapar ya karena banyaknya koruptor jadi kita kalau mau mengambil menyembuhkan satu permasalahan tidak cukup dengan satu masalah bentuk tim bentuk tim gimana caranya menangani teroris loh teroris ini ada kita harus cari apa sebab musababnya apa sebabnya teroris ini ada karena pemahaman loh pemahaman yang bagaimana mereka itu yang berhasil direkrut menjadi teroris itu yang pertama mereka dari juhalak dari orang-orang buduh yang tidak bisa berpikir jernih yang tidak bisa berpikir seperti kita tidak ada ilmunya maka pada akhirnya mereka bisa direkrut mereka bisa dipengaruhi karena keadaan lapar dan mereka bisa diprovokasi orang yang bisa diprovokasi dan diajak radikal lihat tidak ada dari kalangan orang yang berilmu dan tidak ada dari kalangan orang yang kaya ada yang punya mobil harga 10 miliar perhatikan ya ada orang punya mobil harga 10 miliar rumahnya harganya 50 miliar sugi ayo ayo pak kalau aku demo kelem tidak mungkin karena pak ekonominya kuat perutnya kenyang jajal jajal hutangnya ke buju ngamuk terus lonjuan kurang bayar sekolah anak SPP ini terlambat listrik wujak gelut ya berangkat model-model kayak gini ayo ini makanya akar permasalahan ini ada pada ekonomi ini tidak dipahami oleh orang-orang yang bertugas ini sudah pada lapar semua ini rakyat sudah pada lapar ini susahnya tidak tahu mereka menderita kok bingung teroris segala macam tidak dipikir itu itu para koruptor terus tangkapi semua itu kalau bisa dihukum mati mereka itu makanya orang-orang Cina itu betul koruptor telanjangnya terus telanjangnya ditembak di tengah masyarakat itu betul model-model kayak gitu ini gak Indonesia ini koruptor cengengah melambahkan tangan kone wartawan ini yang menciptakan radikalisme ini yang model-model kayak begitu ilmu dipahami kita jangan membahas mereka mengerti atau belajar dari pemahaman yang salah ini jelas kone datang ke mereka kamu mau ikut saya kita mau terang-terangan ya kamu mau ikut saya nanti tak biayai keluargamu itu banyak kasus kalau kita mau terang-terangan orang yang megang bom dan lain sebagainya itu sudah tertekan ekonomi pak keluargamu tak jamin keluargamu pasti seneng tapi syaratnya ledakannya itu yang terjadi di negara-negara suriah di Irak saya kira di Indonesia kurang lebih seperti itulah itu orang-orang yang ekonominya carut-marut gak ada orang punya usaha mapan punya perusahaan yang bagus dia bisa ibadah dengan tenang terus gak wobom wong gendeng lo gak gelem ini lo mercon cek lo sampe ntaupai satu sewo gak mungkin itu akal sehat mana makanya seperti ISIS dan kalangan radikal ini terbentuknya karena ekonomi yang lemah rusaknya ekonomi ini mulai ini negara kita dikacaukan ekonominya supaya bisa dikendalikan terima kasih 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 terima kasih